Hai 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 selamat sejarah selamat datang kembali welcome back to my channel seperti biasa ya Hana TV dan berkasi yang mendukung doa doa terbaik semua buat kalian Amin dari uang alamin jadi macam kalian tahu kita sudah memasuki bulan 8 ataupun bulan Agustus dimana ini salah satu bulan keramat lah untuk Malaysia dan juga Indonesia dimana satu bulan ini merupakan bulan kemerdekaan untuk negara masing-masing lah dan saya dapat info dimana untuk kali ini RI akan disambut di IKN ataupun Ibu Kota Nusantara lah yang tidak lama lagi pembangunannya sudah mau selesai tapi saya mau tahu juga siapa sebenarnya tulang punggung IKN nih yang membangun dan memberi dana sewaktu kepimpinan Presiden Jokowi terdahulu sampaikan Ibu Kota semewa ini semegah ini sangat-sangat cepat pembangunannya guys ya aku rasa tidak sampai berapa tahun tapi sudah mahu rampung wah inilah inilah hebatnya guys apa namanya pengurusan pembangunan Indonesia sih nah ini memang kenyataan lah dan ini salah satu video daripada Republik Mahasiswa ini 10 konggomerat bantu Jokowi bangun IKN orang terkaya di Indonesia inilah ya tulang punggung yang dimana bertanggung jawab atas bangunnya IKN dari awal sampai akhir Alhamdulillah sampai lama-lama let's go to the video let's go pemerintahan Jokowi diketahui menarik minat konggomerat untuk ikut membangun Ibu Kota Nusantara dimana para konggomerat tersebut kailang menguncurkan dana puluhan triliun demi membangun IKN para investor konggomerat ini terdiri dari berbagai sektor mulai dari properti infrastruktur kebelanjaan perhotelan sampai teknologi hadir persatuan konggomerat Indonesia ini yang disebut konsorsium diharapkan mampu mempercepat pembangunan IKN dan menjadikannya sebagai kota yang modern berkelanjutan dan ramah lingkungan nah dari mana saja kah perusahaan konggomerat tersebut berikut ini 10 perusahaan Indonesia bangun Jokowi membangun IKN kira-kira apa aja mari kita bahas tapi sebelum itu pastikan channel dan like dan subscribe channel Republik Mahasiswa ya ini tulang punggungnya ITN kita mulai dari perusahaan Agung Sedayu Group yang dimiliki oleh Sugianto Kusuma alias Aguan bagi para pembisnis Aguan bukan lagi sosok yang asing di telinga dikenal sebagai pembisnis ulung dan menjadi pemilik salah satu pengembang properti tertemuka di Indonesia Aguan pun dilibatkan oleh Presiden Jokowi dalam pembangunan infrastruktur negara di IKN bahkan Aguan didapuk sebagai pemimpin konsorsium penanaman modal dalam negeri atau PMDN di IKN Nusantara Aguan pun optimis pemerintah dapat menggelar upacara Kut RI pada 17 Agustus 2024 mendatang di IKN teranggar konsorsium Aguan yang menamai dirinya sebagai konsorsium Nusantara memproyeksikan kebun raya atau botanical garden di IKN jadi ini sesua semua tulang punggung ini ada dalam IKN tuh ada bahagian-bahagiannya dia ini salah satunya adalah untuk penanamannya Wow rampung seluruhnya semoga aja lancar semua ya guys biar kita nanti suatu saat bisa main ke ibu kota baru Indonesia hehehe dua salim grup salim ada salim selalu Antoni salim selaku pemilik salim grup India juga terlibat untuk berinvestasi di IKN Nusantara ia turut berpartisipasi dalam membangun sejumlah properti dan fasilitas pendukung kebutuhan hidup di IKN Antoni salim yang memiliki sejumlah perusahaan di bidang makanan seperti Indofood dan Bogasaripun dipercaya berkontribusi dalam membangun hotel restoran hingga mall di IKN pada saat ini jadi ini adalah bos indofoodnya guys wow nomor 2023 lalu saat diperkenalkan oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu pengusaha yang terlibat dalam pembangunan IKN Antoni salim pun telah melakukan groundbreaking proyek untuk mengejar target agar bisa rampung proyeksi-proyeksinya sebelum Agustus 2024 gila ya Antoni salim di IKN ini salah satu penguat cita Presiden Jokowi ya guys sempat kan kalian dengan pemikiran Mimin ini hehehe 3 Sinarmas Group beritahu perusahaan Sinarmas Group perusahaan ini melalui Franky Wijaya ikut tergabung sebagai anggota konsorsium yang berinvestasi di IKN Nusantara Franky Wijaya juga salah satu pembisnis terkemuka tanah air dia salah satu putra konglomerat kaligus pendiri Sinarmas yakni Eka Cipta Wijaya nah Franky terus melanjutkan perusahaan bisnis keluarga guys tapi kalau saya tengok disini semua habis eh hampir tidak punya orang-orang kaya yang membangun IKN ini ada keturunan Tiohua ya kalau kita tengok ada Chinese-Chinese nya ya sang ayah juga telah meninggal pada tahun 2019 selalu Franky juga merupakan CEO Golden Agri Resource LTD yang merupakan anak usaha dari Sinarmas Group kehadiran Sinarmas Group dalam pembangunan IKN pun membuat Pak Jokowi lega dimana suntikan dana pun makin mantap dikucurkan untuk ibu kota baru kita hmm mantap banget ya 4 Pulau Intan Baja Perkasa Pulau Intan Pulau Intan Baja Perkasa lalu Pui Sudarto selaku pendiri sekaligus presiden direktur PT Pulau Intan Baja Perkasa ia turut serta untuk mengebut perkembangan IKN Nusantara nah Pui Sudarto dikenal sebagai raja konstruksi di Indonesia tidak hanya sukses berbisnis di bidang konstruksi dan properti Pui Sudarto juga pengusaha sukses di bidang tekstil, manajemen properti, kesehatan, jasa kebersihan, dan pengamanan meski begitu Pui memiliki cerita sempat kesulitan usaha di masa krisis moneter tahun 1998 guys ini orang-orang hebat yang membangun ya apa istilahnya kita boleh panggil sebagai pejuang pembangunan Indonesia lah itu perusahaannya bersyukur menerima proyek membangun gedung pakir di pasar raya blok M dia lantas mendiversifikasi bisnisnya sejak tahun 2004 ini Pui mengantongi saham di berbagai proyek mulai dari pusat perbelanjaan, gedung kantor, jasa pembersih gedung, apartemen hotel, hingga rumah sakit Pui Sudarto ini memang sosok yang dibutuhkan Pak Jokowi untuk IKN ya rasanya 5. Jarum Group Jarum di Jarum Jarum Group yang juga menyuntikkan investasi besar-besaran untuk menggarap proyek di ibu kota Nusantara untuk diketahui aja ya guys, melansir dari Forbes per Januari 2004 Tartas tetanian bos Jarum milik Budi Hartono ini tembus di angka 25,5 miliar USD atau setara dengan 403 triliun rupiah jadikannya selalu bertengger sebagai orang petaya papan atas nomor 1 di Indonesia nah, sumber kekayaan keluarga Hartono ini selain dari Jarum yakni juga melalui PT Bank Sentral Asia, TDK atau biasa kita kenal Bank BCA dimana Budi Hartono dan saudaranya menjadi pemegang saham pengendali di bank tersebut maka wajar banget jika sosoknya pun dibutuhkan untuk turun gunung berinvestasi di IKN wah hebat-hebat banget ya hebat yaa yang membantu Jokowi membangun IKN ini luar biasa deh mereka 6 ada Wings Group next ada Wings Group milik Eddie William Katuari perusahaannya memang terkenal bergerak di bidang Tunggu Rumah Tangga bahkan bagi kamu yang suka makan mie, transport, mie sedap, atau cuci baju dan lantai dengan merek Soclean nah, Eddie William Katuari lah pemiliknya selain itu, Eddie William Katuari juga pemilik Hotel Bintang 5 di Bali yang sangat terkenal arsitekturnya yakni Hotel The Apurva Camping Ski yang sempat dijadikan oleh Presiden Jokowi sebagai tempat untuk menyambut para pemilik inilah kehebatannya seorang Jokowi di mana dia melibatkan para keluarga merat Indonesia yang memang berketurunan Indonesia dan sama-sama membangun untuk Indonesia sih memang selayaknya mereka pemilik modal puluhan hingga peneratusan ini layak ya ataupun memang memang layak dipilih untuk membangun IKNC tanpa campur tangan ataupun dana-dana daripada luar sendiri wah negara-negara G20 dan pemimpin organisasi internasional yang menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTP20 di Bali jadi udah bayang ya guys betapa kayanya sosok konglomerat satu ini wajar jika Presiden Jokowi meminta sang konglomerat untuk berinvestasi di IKN demi mempercepat proses pembangunan serta memberikan peluang juga untuk para konglomerat bisa mengembalkan bisnisnya 7. Adaro Group berikutnya ada perusahaan Adaro Group melalui Tete Rahmat dan Boy Tohir sebagai pemilik Adaro Group perusahaan mereka pun ikut dalam proyek konsorsium Nusantara senilai 20 triliun rupiah yang merupakan groundbreaking pertama di bulan September 2023 lalu dan pengusaha tambang batu barak ini dilibatkan oleh Presiden Jokowi untuk memperlecek pembangunan hotel Nusantara di IKN nah, Teper Rahmat dan Boy Tohir selaku investor dibuat yakin untuk menanamkan modal mereka di IKN selama ini mereka berdua juga masuk dalam jajaran pengusaha sukses di tanah air Pak Eric Tohir, selaku saudara dari Boy Tohir merupakan Menteri BUMN Indonesia saat masa jabatan Presiden Jokowi penguat prestasi yang bikin anak cucu mereka pasti bangga ya hmm, aneh aja mungkin bisa jadi cucu-cucu mereka nih Sejahtera ya, orang-orang kaya ini ada Barito Pacific apa ini? ada Barito Pacific perusahaan ini melalui bosnya Prajogo Pangestu ikut juga berinvestasi dalam proyek pembangunan IKN Nusantara ia menjadi salah satu anggota konsorsium Nusantara yang dipimpin oleh bos Agung Sedayu Group tahun ini Prajogo Pangestu dikenal sebagai salah satu pengusaha dan konglomerat yang masuk dalam daftar orang tercaya di Indonesia karena per 20 Oktober 2023 lalu aja dia memiliki total kekayaan mencapai 14,9 miliar USD atau sekitar 236 triliun rupiah dan kekayaannya tersebut pasti terus meningkat dan wajar banget jika Pak Jokowi menginginkan kehadirannya di proyek IKN Nusantara ini yang dimana semakin banyak pengusaha dan investor makin baik tentunya untuk IKN tapi gimana menurut kalian? 9. Mulia Group selanjutnya ada perusahaan Mulia Group wah gila lah nih guys banyak mungkin jarang terdengar di pelinga publik nih meski begitu di kalangan pembisnis namanya sangat harum sebagai pengusaha sukses di sektor properti bahkan pedlar Asia menganggap Eka candra negara melalui Mulia Group adalah otak di balik kehadiran properti megah dan terkenal yang ada di Indonesia dari pusat perbelanjaan, hotel mewah, sampai gedung-gedung pecakar langit kedekatannya dengan Presiden Jokowi ini di beberapa momen membuat Eka pun tergiur untuk menanamkan modal di IKN ya apalagi kalau tak untuk mengejar keuntungan juga ya kak menurut Mimin gak masalah pengusaha memang penting kehadirannya untuk melancarkan proyek-proyek pemerintah karena sejatinya jika bertudah sama pasti akan selaras menghasilkan hal yang sama-sama ditargetkan baik tentunya sepuluh last terakhir Astra Group atau Astra International TBK salah satu perusahaan berkenal di tanah air yang bergerak di sektor produksi, distribusi, retail, dan layanan jual kendaraan mobil maupun motor nah di dalam groundbreaking perdana di IKN Suryajaya adalah salah satu investor yang tergabung dalam konsorsium sentara bahkan nantinya pria jaya bersama PT Astra International PBK berencana membuka kantor cabang di IKN perusahaan ingin menyediakan mobilitas yang baik dan memadai bagi waga yang kedepannya bakal beraktifitas di ibukota baru tersebut kehadiran Astra Group pun membuat Presiden Jokowi akhirnya bernafas lega melihat progres pembawaan hotel dosantara di IKN guys ini IKN ini ketika dia sudah siap sudah memang ada backing-backingnya yang cukup cukup luar biasa nah menurutmu apakah proyek IKN kedepannya bakal sukses jika Presiden Jokowi melepas jabatannya nanti yang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo atau malah sebaliknya ya pastinya kita akan selalu berdoa untuk negara inilah ya amin terima kasih